1 Februari tahun 2022, siangnya panas, tau-tau malah hujan. Banyak aktivitas yang terjadi, seperti kenapa lokomotif tetap bisa nyala saat hujan, lalu tindakan apa yang dilakukan untuk kereta penumpang ketika berhenti saat kondisi tidang hujan dikelari. Kemudian, bagaimana proses layanan angkutan barang dikelari, dan kereta apa saja yang mengalami perubahan di awal bulan Februari tahun 2022 ini. Tentu saja akan dibahas dalam video hantian kereta api di stasiun Kelari. Terima kasih telah menonton! Wah, pas banget kereta api air langga, bertemu kereta api Ken Limas Kargo dikelari, BTW. Karena hari ini kereta api gaya baru malam selatan, dua arah, dibatalkan perjalanannya, maka hari ini KAG BMS nggak akan lewat di sini. Tadinya mau libur seminggu, tapi direvisi jadi akan mulai jalan tanggal 2 dari Surabaya, dan tanggal 3 dari Jakarta. Aneh juga kan? Padahal sekarang tanggal merah, tapi malah libur keretanya. Nah, terhitung mulai 1 Februari tahun 2022, terdapat perubahan pada beberapa perjalanan kereta api. Salah satunya, pada kereta api Bangun Karta, yang kini melayani 1 unit kereta ekonomi defable. Tapi ada yang unik dan tidak biasa nih, kereta defable-nya malah jadi ekonomi 5. Padahal menurut saya, lebih baik kita ngasih sebagai ekonomi 3 seperti pendahulunya gitu, yaitu kereta api Anjas Moro yang dulu. Nah, seperti ini tampak stasiun kelari. Untuk kereta api yang akan berjalan langsung menuju Jakarta, akan melewati jalur 3 sebagai jalur lurus. Namun uniknya, di ujung sana itu keretanya harus belok dulu. Tapi tenang aja kok, nggak begitu mengurang drastis kecepatannya. Karena tikungannya itu nggak begitu sempit. Nah, ini yang mau lewat adalah kereta api Argo Parayangan tambahan KA39. Di sini kereta api dari arah Kosambi bisa kelihatan jelas dari kejauhan asalkan tidak ada kabut. Seperti biasa, sebelum kereta api melintas, pasti bel stasiun dibunyikan dulu. Meskipun kereta tersebut hanya sekedar numpang lewat. Ini pembangkit utama kereta api Saunggali lagi ganti pemain sama pembangkit cadangan yang warna putih. P0.6801 KTA ini. Sangat jarang dinas di kereta api Saunggali. Oh iya, walaupun bukan stylus steel, tapi nggak apa-apa kok dipakai buat dinas. Kenapa lokomotif? Saat hujan itu tetap bisa nyala, apa mesinnya tidak memasukkan air? Karena bila air mau masuk mesin juga, bakal susah disebabkan suhu mesin lokomotif yang sangat tinggi. Dan karena tekanan udara dari exhaust yang besar juga. Kalau penasaran pengen tahu seberapa besar tekanan udara lokomotif, coba aja cari JPO yang bawahnya ada rel aktif, terus diri tepat di atas JPO-nya. Nah, rasakan sensasi udara yang menampal keras begitu exhaust loko lewat di bawah JPO. Terima kasih telah menonton! Kalau tadi lampu lokomotif nyala tingkat tiganya, sekarang cuma nyala satu. Mungkin karena pandangan mulai sedikit terlihat, karena hujannya tidak sederah tadi, badan kereta setelah lewat stasiun masih bisa terlihat. Karena kontenernya itu memang warna-warni, jadi lebih mudah terlihat daripada badan kereta setelah yang lecil yang abu-abukan hampir mirip ya sama air hujan. Supaya pandangan masinis tidak terhalang oleh air, maka wafer lokomotif pun digunakan dalam kondisi air. Nah, di saat hujanlah kalau mau melihat wafer tersebut beraksi. Ketika hujan inilah yang dilakukan oleh pihak stasiun untuk memudahkan proses naik turun penumpang, yaitu dengan memasukkan kereta yang akan berhenti ke jalur yang terdekat pada bangunan utama stasiun. Hal ini dapat dilakukan bagi stasiun yang tidak memiliki kanopi di peronnya. Lagi pula, untuk layanan penumpang stasiun kelari hanya melayani dua kereta penumpang saja, yaitu kereta api Jatiluhur dan kereta api Walahar Express. Sisanya itu untuk penyusulan dan juga melayani kereta api angkutan barang. Jatiluhur dan kereta api angkutan barang. Ada yang baru nih, mulai 1 Februari tahun 2022, kereta api Argo Parahiangan yang ini berubah jadi PLB 52B dari yang sebelumnya PLB 52A. Karena efek berhenti normal di stasiun Cikarang terlebih dahulu. Nah, nanti masih ada lagi kereta lain yang mengalami perubahan juga yang akan lewat di kelari. Jatiluhur dan kereta api angkutan barang. Karena dimasukkan ke jalur satu, menyebabkan kereta api Walahar 387 terlambat 10 menit. Karena menyesuaikan dengan kondisi yang sedang hujan. Bukan karena akan disusul di kelari. Karena kereta ini juga sudah disusul duluan oleh kereta api Taksaka 81C di stasiun sebelumnya. Tetapi, karena ini jadi terlambat, maka nanti di stasiun Lemabang atau Kedung Gedeh, masih ada peluang kena susul sama kereta api Argolau 7C. Nah, ini biasanya suka. Bahwa awal sekarang malah telat karena kereta api berantas juga termasuk kereta api jerak jauh yang mulai 1 Februari tahun 2022 berhenti normal di stasiun Cikarang. Untuk proses naik penumpang dulu, jadul Cikarangnya sangat berdekatan dengan PLB 52B. Awas jangan salah naik kereta, perhatikan lagi tiketnya dan dengarkan pengumuman di stasiun. Wah, tumben telat ini kereta api Argolau. Apa karena hujan ya? Masih keburu buat nyusul kereta api walahar 387 yang tadi nggak ya? Kalau kencang begini seharusnya masih bisa sih, karena habis kereta api walahar 387 tadi, itu benar-benar kosong nggak ada kereta lagi di belakangnya alias langsung kereta api Argolau 7C ini. Oh iya, biasanya kan kereta api kereta jaya itu suka pakai pembangkit biodiesel. Nah, salah satu kereta pembangkit uji-cobanya yaitu V00901ML lagi dipakai buat kereta api gaya baru malam selatan, satu hari yang lalu. Berarti, pembangkit itu sekarang lagi di Jawa Timur. Makanya, sekarang kereta api kereta jaya salah satunya pakai pembangkit yang seharusnya. Karena hujan telah berhenti, maka kereta api walahar 389 ini bisa dimasukkan ke jalur 3 atau 4. Namun, sore ini malah dimasukkan ke jalur 4. Ini pertanda kereta api walahar akan kena susul sama kereta api Argo Cirebon 23F, rute Cirebon Gambir. Padahal, semestinya penyusulan terjadi di stasiun Karawang. Tetapi, karena penyusulan itu bisa diubah tempatnya, maka bisa saja terjadi di stasiun manapun. Kenyataannya kan jadwal kereta api walahar 389 di stasiun Karawang dibikin lama banget 9 menit. Sementara, di stasiun kelari ini harusnya cuma 2 menit saja. Berarti ada sesuatu dong kenapa dipindah tempat nyusulnya. Begitu ternyata, penyusulan dipindah menjadi di kelari karena lawan susul lebih cepat dari biasanya. Pengaturan begini efektif agar KA23F tidak jadi terlambat dan dibiarkan lebih cepat. Karena kereta api jerak jauh lebih prioritas dibandingkan kereta api lokal. Lumayanlah, bisa dapat momen penyusulan di kelari. Namanya juga Argo, wajar saja kalau bisa mempersingkat waktu. Tuh, abis ini kereta api jerak jauh yang ke arah Jakarta masih jauh 30 menit lagi. Berarti abis ini bisa langsung jalan kereta api walaharti ke-89-nya. Berarti abis ini bisa mempersingkat waktu. Berarti abis ini bisa mempersingkat waktu ke-89-nya. Ke awal lahat 389 kira-kira telah 7 menit Tapi nanti di stasiun Karawang masih bisa ngurangin waktu keterlambatan Pakai kantong waktu Jadi kalau bisa dikejar nanti masih bisa tepat pas berangkat Karawangnya Atau paling tidak lambat sedikit 1 atau 2 menit Karena waktu tempuh dari Klari ke Karawang itu antara 7 sampai 9 menit Dan jadul berangkat di Karawangnya itu 15 lebih 50 menit Berarti masih ada 9 menit lagi buat ngejar Kedatangan kereta api angkutan barang Namanya Kalmas Kargo dari Kelima yang sudah sampai di tujuan akhir stasiun Klari Jadi disini juga jadi tempat bongkar muat kereta api barang loh Kedatangan kereta api barang Kedatangan kereta api barang Kira-kira 6 menit setelah sampai, rangkaian kontainer dilangsir maju hingga seluruh rangkaian telah melewati flyover, kemudian dilangsir mundur kembali ke jalur 1 tetapi akan dimasukkan ke jalur baduk atau masuk ke area terminal barang kelari untuk selanjutnya dilakukan kegiatan bongkar muat tentu saja ada juru langsir yang menuntun masinis dalam proses langsiran selamat menikmati selamat menikmati ketika proses langsiran tentu saja akses masuk stasiun jadi tertutup atau terhalang karena dekat stasiun kelari terdapat rumah-rumah tapi sudah ditembok untuk pembatasnya namun tetap ada jalan untuk masuk menuju stasiun atau sekedar nyebrang untuk menuju jalan di samping jalur 4 karena proses bongkar muat tidak sebentar maka lokomotif tentu tidak akan menunggu di stasiun kelari namun nanti akan pergi dulu nah untuk kereta api yang akan berhenti di stasiun kelari tetapi tidak terkena penyusulan akan dimasukkan ke jalur lurus yaitu jalur 2 lagi pula penyusulan KTK90 ini akan terjadi di stasiun dawan ya bukan di stasiun kelari kan harusnya mulai hari ini kereta api bangun karta di kedua arah ada kereta defablenya namun di rangkaian yang dari jombang kemungkinan belum dipasang karena ini kan keberangkatan kemarin sementara itu kemarin masih tanpa kereta defable jadinya pas di jombang atau kereta sono itu belum ada kereta defable yang disiapkan untuk dimasukkan ke formasi kereta api bangun karta mungkin pas di jakarta baru tuh dimasukin itu kereta ekonomi defable itu kan bener tampak tidak ada satupun kereta ekonomi defable di rangkaian kereta api bangun karta ini semuanya masih pakai yang standar 80 tempat duduk untuk di perjalanan PLB 121B stasiun kelari ini merupakan stasiun kecil namun memiliki panjang jalur yang lumayan jauh lihat saja dari pelatakan sinyal keluar di ujung sana jauh sekali dari stasiunnya sendiri saat kereta serayu lewat pun jadi terasa kereta itu sangat pendek dibandingkan panjang emplasemen stasiun kelari sebenarnya ini efek dari videonya seperti tikungan tersebut sangat menikung padahal mah nggak terlalu makanya kereta tetap bisa ngebut pas lewat tikungan kelari ini untuk kereta api dari arah jakarta saya suka berharap masinis kereta apinya membunyikan klakson semboyan 35 dulu sebelum lewat soalnya kalau nggak begitu nanti kaget tiba-tiba lewat begitu saja padahal disini ada tikungan untungnya masinisnya mau klakson dulu jadinya bisa siap pas mau rekam kereta lewat di tikungan kelari sebelum kereta melintang di tikungan kelari yang dari jakarta bisa melihat lampu sinyal stasiunnya kalau sudah berwarna hijau masalahnya kan disini nggak ada pintu perlintasan jadinya nggak ada bunyi pertanda akan ada kereta lewat selain bunyi bel stasiun ada pun terlihat jauh sekali perlintasan jauh disana dan itu disana tempat waktu saya hunting kereta setengah hari udah cukup dapat 50 di tahun 2020 yang saat itu saya belain pagi-pagi biar rekam arguilis waktu masih dari jakarta tentu saja hak milik kereta api nomor 1 kembali dipegang oleh kereta api Argo Bromo Angrek barusan lagi pula bila kereta api nomor 1 tetap kereta api Argo Willis itu bakal susah buat direkam karena lewat kladenya udah gelap yang bisa kembali dikey di Brennan Wah, spesial Subaru pake lokomotif Kadona Taruh 2022 Jangan salah loh, pelayanan kereta api jarak jauh di Stasiun Cikarang Di hari pertama juga melayani kereta api Gumarang Artinya, peron baru Stasiun Cikarang muat untuk menampung sebanyak 16 kereta dalam 1 rangkaian Selamat berdinas PLB 128A Kalau berdasarkan GAPK memang begitu ya teman-teman Terima kasih telah menonton Nah, itu tadi kereta api Argo Parahiangan 41B bertemu dengan lokomotif bekas dinasan KA Kalmas Kargo sebagai KA 2525 Selanjutnya, lokomotif tersebut akan menuju Stasiun Cikarang seruntulan sendiri dari Kelari Yang menarik sih sebenarnya jam antara kereta api Mataram 135B sama kereta api Argo Parahiangan 41B yang depannya itu bisa dibilang bentrok Tapi, di sisi lain kan PLB 41B yang depannya itu lagi ngejar waktu biar bisa langsung putar balik ke Bandung Sementara, kereta api Mataram 135B ini masih lama jam putar balik ke Solonya Masih beberapa jam lagi Makanya, kereta api Mataram sering mengalah Ini abis kereta api Mataram Sao 35B lewat kelari udah nggak kelihatan itu lokomotif yang di jalur 1 Kayaknya udah jalan ke arah Cikampek Nunggu waktu yang kosong kayaknya Ini sudah 25 menit berlalu Sejak bekas loko dinas kereta api barang pulang ke Cikampek Seharusnya, loko tersebut udah sampai di Cikampek Karena nggak ada kereta lain selain kereta api Argo Sindoro KA12 yang mau lewat abis ini Kemungkinan nggak akan nyusul loko seruntulan tadi Oke, karena letak tempat hunting kereta di sini Ini sangat dekat dengan stasiun Maka saya lanjutin sampai kereta api Jayakarta Karena udah lama juga saya nggak rekam kereta api Jayakarta Maka saya lanjutin sampai kereta api barang pulang Maka saya lanjutin sampai kereta api barang pulang Baru juga sebentar doang ngerasain rekam kereta api Jayakarta Pakai eksekutif kaca pesawat beberapa waktu lalu Sekarang udah balik lagi pakai kaca lebar Sementara yang eksekutif kaca pesawat udah dilepas dan disimpan di Jakarta Selamat menikmati Loh, kirain kereta api Argo Cerebon duluan yang mau lewat Makanya saya arahin ke sana Taunya dari tikungan duluan yang muncul Itu pun karena kereta Pibima terlalu cepat Wajar sih kan sekarang udah meningkat kecepatannya Dan lebih spesial lagi sekarang Kereta Pibima sudah diberi status perjalanan luar biasa Artinya sudah sangat yakin mampu untuk menjalankan tugas Dengan kecepatan tinggi dan waktu yang sedikit lebih cepat Dan terbukti di hari pertama Sebagai PLB 76D Langsung kecepatan 8 menit pas lewat stasiun kelari Dan terjadilah momen pepastian antara kereta Pibima dengan KA25 kereta api Argo Cerebon Karena dua-duanya sama-sama kecepatan saat melintas stasiun kelari Selamat menikmati Oke setelah ini saya mau langsung mendekat ke stasiun Karena mulai mendekati jadwal kereta api Walahar di kelari Jam 18 lebih 33 menit Yang akan saya naiki untuk pulang Sementara itu target terakhir berarti kereta api Jaya Karta 254B Jaya Karta 254B Mantap nih lebih awal 4 menit Ini mah mumpung tempat huntingnya dekat stasiun aja Makanya saya bablasin sampai Jaya Karta Kalau tempatnya rada jauh Bakal susah rekam kereta ini Karena waktunya sempit dengan kereta yang akan saya naiki untuk pulang Terima kasih telah menonton video selanjutnya